Sahabat tinju dunia, suka tidak suka, mau tidak mau Nama dari si Bud Griffith saat ini merupakan salah satu petinju terbaik sekalipun profesionalnya Ia merupakan juara yang tak terbantahkan di tiga divisi Dan terakhir, dia memutuskan naik kemenengah ringan melawan Ismail Madrimov Kemudian menang angka dengan hasil para putus sabuk WBA di kelas itu Sayangnya, dalam pertarungan itu banyak pihak melihat bahwa penampilan Bud Griffith jauh dari kata menarik Sebab Griffith saat itu tampil cukup membosankan serta tidak seganas di kelas aslinya yaitu di 147 Bahkan diberitakan juga bahwa pendapatan pay-per-view saat itu anjlok Untuk diketahui bahwa Griffith ini memang bukanlah daya tarik dari pay-per-view Dia hanya populer di kalangan penggemar beratnya yang menyukai gaya pertahannya Dia adalah tipe petarung Mayweather yang berkeala Floyd Mayweather dalam pertarung Dan satu kelemahan Griffith adalah Dia memang mempunyai nama besar Tetapi pertarungannya kurang diminati para penonton Termasuk di pay-per-view Sehingga cukup normal dalam pertarungan Griffith penonton kurang membludak Satu menangan tak pernah kalah dengan 31 menang KO Satu-satunya salah satu pertarungan Griffith yang paling menjual dalam pay-per-view Adalah saat dia menghadapi petinju tak terkalahkan Errol Spen pada tahun kemarin Dan dalam pertarungan tersebut Griffith mendominasi dan mengalahkan Errol Spen dengan kemenangan TKO Sekaligus berhasil merebut tiga sabuk juara dunia dari sang lawan Griffith mempunyai keunggulan skill yang mempunyai Tangan yang cepat Akut pertinju yang bagus Dan punching skill defense-nya yang luar biasa Griffith juga lihe berkantikan Bisa ortodoks Bisa kidal Tergantung lawannya Dan inilah yang jarang dimiliki oleh semua petarung Saat ini Salah satu keinginan dari Brad Griffith adalah bisa bertarung Melawan juara kelas menang Super 168 Canelo Alvarez Griffith mengatakan bahwa mereka berdua akan mendapat keuntungan Jika mereka bisa bertarung Dan dia sangat percaya diri mampu dan bisa menjatuhkan Canelo Alvarez Tet tidak ada keraguan dalam pikiran saya Bahwa saya mengalahkan siapapun yang saya ajak masuk ke dalam ring Kata dari Sidbat Griffith Uang yang dihasilkan dari pertarungan antara Griffith versus Canelo Jika itu terjadi Tentu saja akan menguntungkan mereka berdua Namun tidak akan menguntungkan bagi Canelo Karena ia dapat menghasilkan uang yang lebih banyak Melawan petinju-petinju populer Cravet mengatakan bahwa ia akan siap melawan Canelo jika ia memilih untuk melawannya Nama terensi Cravet ini sebenarnya telah berulang-ulang diajukan Namun Canelo sejauh ini tidak melihat kemungkinan untuk bertarung melawan dirinya Terutama karena Cravet harus menaikkan berat badannya dari kelas Felter ke kelasnya Canelo Yaitu di kelas menengah super Salah satu alasan para penggemar tinju ingin mempertemukan atau mencocokkan Canelo versus Bud Cravet di atas ring Adalah karena penampilan Cravet saat mengalahkan Errol Spen pada 29 Juli tahun kemarin Saat itu Cravet mendominasi dan berhasil mengalahkan Spen dengan kemenangan TKO sekaligus merebut tiga gelar juara dunia Sebetulnya selain Cravet Lawan lain yang berpotensi untuk menghadapi Canelo adalah juara tinju kelas menengah super WBC interim David Benavides Nama ini dianggap sangat layak menghadapi Canelo Karena merupakan salah satunya petarung yang belum terkalahkan dan berada di kelas yang sama dengan Canelo Sejauh ini Benavides telah melewati 28 pertarungannya dengan 24 dimenangkan dengan KAU Tarin Simbat Cravet nampaknya harus mengambil alternatif lain atau rencana cadangan untuk melanjutkan karirnya ke depan Setelah dia berhasil merebut kelas Felter WBA dengan kemenangan angka atas Matrimov Cravet naik ke kelas Felter super tak lain dan tak bukan Dengan harapan bisa terus mendekati Canelo Avares Yaitu di kelas menengah super atau dua kelas di atasnya saat ini Namun Canelo tampaknya tetap tidak tertarik untuk pertarung melawannya Kecuali Canelo mendapatkan bayaran yang tak kurang dari 150 juta dolar Atau sekitar 2,3 triliun rupiah Bahkan dalam konferensi PES pasca pertarungan melawan Edgar Berlangga kemarin Canelo menjawab pertanyaan soal kemungkinan duel dengan Pat Cravet Dengan jawaban tidak berkomentar Canelo kelihatannya tidak ingin berandai-andai atau memberikan harapan besar kepada Cravet Pat Cravet sendiri nampaknya kurang tertarik mencetak legasi dengan menjadi juara tak terpantakan di 3 kelas berbeda setelah Welter Ringan dan Welter Padahal cukup bagi dirinya untuk melakukan 2 pertarungan untuk menjadi juara tak terpantakan di kelas itu Di kelas ini ada Sebastian Fundora sebagai juara WBC dan WBO Berikutnya ada Pahram Murta Zalif di IBF dan duel-duel itu Tentu saja tidak menjanjikan bayaran yang besar bagi Cravet sebagai simpanan amannya untuk menjalani pensiun Dikarenakan usianya yang sudah semakin menua Pilihan bagi Cravet yang juga bisa dibilang masuk akal adalah melawan dengan peti juta terkalan Jaron Ennis di kelas Welter IBF Yang juga sangat ingin beradu jotos dengan Cravet Ini bisa menjadi rencana cadangan bagi Cravet Bertarung dengan Jaron But Ennis bisa memberikan bayaran yang cukup tinggi bagi dirinya Dibandingkan jika dia duel dengan Fundora ataupun Murta Zalif Tetapi tentu saja tidak sebesar jika Cravet bisa memwujudkan impian bertarung dengan superstar Canelo Alvarez Jika saja Turkir Alalsic bisa memenuhi kemauan Canelo yaitu dengan bayaran 150 juta dolar Bayaran bagi Cravet pun dipastikan tidak akan sebesar itu meskipun pastinya tidak akan melebihi angka 50 juta dolar Angka yang bisa diberikan kepada dirinya berkisar antara 20 hingga 30 jutaan dolar Sekaligus bisa dikatakan menjadi bayaran termahal bagi Cravet Sementara bagi Canelo tentu saja tidak ada untungnya bertarung melawan Cravet Bayangkan jika dia menang tentu orang akan bilang bahwa dia menang dengan petinju yang posturnya lebih kecil Dan sebaliknya tentu saja juga akan sangat memalukan jika ternyata Canelo kalah Karena itu segala resiko tersebut bagi Canelo akan dianggap setimpal jika dia meminta bayaran besar sekitar 150 juta dolar Secara fisik terang si Cravet terlalu kecil bagi Canelo Alvarez Apalagi jika kalah, sekali lagi Canelo akan menuai malu besar karena reputasinya akan benar-benar tercoreng Jika pertarungan itu diwujudkan, kemungkinan Cravet akan diprediksi mengikuti cetak biru yang telah pernah dibuat oleh Mayweather atau Dimitri Bivol Tentang cara mengalahkan Canelo Jika Cravet menang dalam pertarungan, kemungkinan dia akan melakukan pukulan cep, melemparan pukulan 1-2, pertahan Lalu ia memukul, berlari, dan menahan Canelo sepanjang pertarungan Sangat membosankan untuk dilihat Cravet tidak akan mengalahkan Canelo Karena ia bahkan tidak bisa mengalahkan Madrimov dengan meyakinkan pada bulan Agustus kemarin Jadi daripada terus-terusan memohon kepada Canelo, Cravet setidaknya dan kelihatannya perlu memberi Israel Madrimov pertarungan ulang Karena masih banyak pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang benar-benar pantas menang dalam pertarungan kemarin itu Sahabat tinju dunia, apakah Cravet akan mengincar Canelo? Kecil kemungkinan jika itu untuk merebut gelar, yang pasti dia ingin mendapatkan bayaran yang besar Daya tarik Canelo masih terlalu kuat bagi petinju-petinju papan atas di kelas manapun Setiap Canelo naik ke atas ring, ia tahu bahwa ia harus memberikan pertunjukan istimewa bagi para penggemarnya Ia tampil dengan penuh semangat menggoyangkan para penonton dengan pukulan-pukulannya yang kuat dan memberi mereka sedikit bumbu ecekan Berdasarkan rumor dan spekulasi yang beredar, bahwa pendapatan terakhir Canelo saat melawan Berlangga kemarin Mencapai 750 ribu pay per view terjual dan pendapatannya sekitar 22 juta dolar Acara ini merupakan salah satu acara terbesar dalam sejarah tinju saat ini dan menjadikannya salah satu acara terbesar Canelo dalam karirnya Tidak diragukan lagi bahwa Canelo adalah bintang terbesar dalam olahraga tinju Menariknya, angka-angka itu melebihi apa yang pernah diraih oleh Canelo dalam duel sebelumnya saat melawan Jamie Monguia Yang dikabarkan hanya terjual sekitar 550 ribu pay per view Bumbu rivalitas Meksiko vs Puerto Rico kemarin tentu saja bisa menjadi pendapatan duel Canelo vs Berlangga Melebihi duel melawan Canelo vs Monguia Sahabat tinju dunia, bagaimanakah kesempatan Kravot untuk bisa bertarung melawan Canelo berikutnya? Apa pendapat ginda?